Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'an Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat ut-tahmid bersama-sama Bikaulina Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin senantiasa pintu rizkinya terbuka Uangnya melimpah ruah Semua kebutuhannya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sempatkan membaca ini pada besok hari minggu Dan mulai Mulailah pada malam hari ini untuk membacanya Tepatnya malam ini adalah malam yang ke-16 di bulan Rojab Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Tetapi sebelum kita lanjut Silahkan kepada sahabat Taman Surga Yang ingin senantiasa mengikuti video terbaru dari kami Silahkan subscribe channel youtube Taman Surga ini Dengan cara menekan tulisan subcribe berwarna merah Yang ada di bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Dan bantu share video ini Kepada sana keluarga maupun teman-teman yang butuh info ini Semoga sir anda bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka Dan juga mengalirkan bahala jariah untuk anda Amin Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Sesungguhnya Orang yang membaca dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah Maka sama halnya Ia membaca satu surat penuh surat Al-Baqarah Hadis Riwayat Imam Bukhari Kemudian pada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Muslim Disampaikan bahwa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Barang siapa yang membaca Dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah Pada malam hari Maka kedua ayat itu Cukuplah baginya Ayat berapa yang dimaksud Yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah Ayat 285 dan 286 Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari kita bersama-sama Membaca kedua ayat ini sekarang Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Amanar rasulubima Ungzila ilaihimir rabbihi wal mu'minun Kullun amanabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu bayna akhadim mir rusulih Wa qalu sami'na wa ato'na gufranaka rabbana wa ilayikal masyir La yukallifu allahu nafsan illa wus'aha Laha makasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina au ahto'na Rabbana wa la takhmil alayna Isrong kama khamaltahu alalladhina minkoblina Rabbana wa la tu'khammilna ma la to'kotala nabih Wa afu'anna wa gfirlana warhamna Anta maulana fangsurna alal kawmil kafirin Alhamdulillahi rabbil alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Semoga bacaan dua ayat terakhir sulat al-Baqarah Yang baru saja kita baca ini Bisa bermanfaat bagi kita semua 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 Bermanfaat bagi kita semua